terasi bisa membuat tanaman menjadi layu jika diaplikasikan ke tanaman dengan cara dikocor atau mungkin membuat tanaman menjadi lebih subur apa mungkin bisa? mari kita coba pertama-tama satu buah terasi ini dilarutkan ke dalam air kurang lebih 500 ml setelah diaduk-aduk kurang lebih selama 1 menit selanjutnya saya siramkan ke tanaman kelengkeng yang berumur kurang lebih 1 tahun dan ini hasilnya setelah beberapa pekan tanaman kelengkeng tetap subur ada yang tahu? tulis di kolom komentar ya ini adalah cara agar tanaman cabai tidak mudah kering pada saat musim panas yang panjang pertama-tama tambahkan skam padi yang dicampur dengan pupuk kanan tamburkan di sekitar tanaman cabai kemudian tambahkan sisa dedaunan yang berfungsi sebagai mulsa alami di sekitar tanaman cabai disini saya menggunakan daun anggur bisa juga menggunakan daun dari tumbuhan liar seperti daun alang-alang dengan cara seperti ini meskipun pada musim panas tanaman cabai tidak perlu dilakukan penyiraman setiap hari kemudian saya siram sedikit dengan air tidak perlu terlalu basah namun keadaan tanah cukup lembab terima kasih bagi yang telah menonton di channel ini admin lo akan semoga sehat selalu